Pak Birsa Petugas Lapas kelas 2A Pontianak gagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Penyelundupan tersebut dilakukan dengan cara dilemparkan dari luar pagar ke dalam lapas. Dari upaya penggagalan penyelundupan narkoba tersebut, petugas lapas mengamankan dua orang pria. Inilah kedua pria berinisial HN dan HJ, diduga yang melemparkan ratusan narkoba jenis ekstasi ke dalam lapas. Saat diperiksa di ruangan khusus lapas kelas 2A Pontianak pada Jumat malam kemarin. Kepada wartawan kepala lapas kelas 2A Pontianak, Parhan Hidayat menjelaskan, Saat itu petugas piket melihat ada dua orang pria mencurigakan di depan lapas, berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, mengarah ke bagian samping lapas yang lokasinya sepi dan gelap. Petugas kemudian mengikuti keduanya dan langsung memergoki mereka di bagian belakang pagar lapas. Setelah keduanya diamankan, petugas lapas melakukan penyisiran di bagian dalam lapas. Hasilnya petugas mendapati tiga bungkus plastik putih berisikan pil ekstasi dengan jumlah diperkirakan ratusan butir. Koronologisnya tadi ada petugas penguas piket, Pak Dodo, yang mengawasi lingkungan sekitar. Dia melihat ada orang yang mencurigakan masuk ke halaman lapas dan dia terus naik motor itu nyusuri ke belakang. Ternyata dilihat ada satu orang itu ke belakang, dan dikejarlah orang itu. Ternyata mencurigakan setelah kita sisir di dalam, jadi setelah ada orang itu kita sisir ke dalam oleh petugas, kita temukan ada bungkusan. Ternyata bungkusan itu setelah dibuka, diduga imek, ada tiga bungkus. Saat ini keduanya sudah diserahkan ke Polda, Kalimantan Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pontianak, UUN Junior, Ainyus melaporkan. Tuh, berjalanWithin. Wellayka-san. Setelah apa-lip pole, tingkat pula berpada. Pertiengret memang tepercaya bagus.